Beda pendapat terjadi di Kabinet Indonesia Maju terkait wacana pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Pernyataan awal dilontarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di media sosialnya. Namun Menko Erlangga dan Presiden Jokowi menyebut belum ada pemikiran ke arah pembatasan tersebut, bahkan belum dirapatkan secara internal. Presiden Jokowi menyebut buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Sebelum bertolak ke Abu Dhabi 16 Juli di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden mengatakan belum ada pemikiran dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Di media sosial 9 Juli lalu, Menko Luhut tak merinci soal skema pembatasan yang dilontarkannya. Namun, pembatasan diperlukan terkait mengatasi proyeksi defisit APBN 2024 yang membengkak dari target awal pemerintah akibat pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Turunnya penerimaan negara itu disebabkan merosotnya setoran pajak penghasilan badan dari perusahaan berbasis komoditas sepanjang semester 1 2024. Dan juga pemberian subsidi yang tidak pernah tepat. Sekarang Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Meski belum jelas, dan 17 Agustus tinggal menghitung hari, Pengamat Energi Komaidi Notonegoro menilai langkah pembatasan BBM subsidi masih lebih kecil resikonya ketimbang menaikkan harga demi menutup defisit APBN 2025. Namun, langkah pembatasan pembelian BBM subsidi justru akan menghabiskan biaya yang besar. Lantaran sulitnya mengawasi 7.000 SPBU seluruh Indonesia. Ada pun penerapan pembatasan BBM subsidi, berupa RFID. Pembatasan tahun dan kapasitas siliner mobil, hingga menggunakan aplikasi MyPertamina, belum ada yang berjalan efektif. Tarah sederannya sudah diimplementasikan di sektor swasta. Jadi, kalau misalkan Mbak Des belanja ke supermarket, kalau punya member kan dapat potongan. Nah, subsidi itu sebenarnya seperti itu. Jadi, kalau yang punya member atau memang yang berhak mendapatkan subsidi by name, by address, by nick, kemudian kan kalau memang tidak berdaya beli atau katakanlah pendapatannya di bawah batas yang ditentukan oleh government, itu kan akan dapat subsidi. Jadi, kalau belanja yang tanya, punya member tidak, Mbak? Punya member tidak, Pak? Kalau punya member kan kemudian harganya sama, di etalasenya kan sama, tapi pas bayar berbeda. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, di pom bensin sama, Mbak Des. Jadi, yang tertera katakanlah harga 15.000. Tapi, karena dia katakanlah punya member, bayarnya katakanlah 10.000, dapat subsidi 5.000 per liter. Itu bisa dilakukan kalau basis datanya kuat. Tapi, diskusi basis data ini juga sejak zaman saya kuliah, bahkan S1. Sampai sekarang tidak selesai-selesai. Konsumsi per talait per tahun 32 juta kiloliter per tahun, 70 persennya digunakan oleh motor dan 30 persen digunakan oleh mobil. Pembatasan terhadap pengendara motor akan menyulitkan masyarakat kelompok miskin, sedangkan pembatasan pada mobil tidak signifikan jumlahnya. Komaydi menambahkan, subsidi baiknya diberikan bukan kepada barang, tetapi kepada orang. Sehingga penataan data penerima subsidi seharusnya diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia